Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh STI Telah Mumin hari ini kedatangan tamu yang spesial ya yaitu dari Koran Kelapa Gading Assalamualaikum kak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dengan kak Sobirin ya kak Sobirin betul soalnya hari ini hadir ke STI Telah Mumin dalam rangka apa nih kak? ini kan tadi barusan dari SMK Jaya mengadakan pengukuhan gudap oh gitu kemudian saya lihat ada beberapa sekolah yang belum punya nomor terutama di sini Al Mumin satu lagi Al Mumin sudah mengajukan di Al Mumin itu ternyata sudah pernah mengajukan surat penomoran untuk bus depan tapi ternyata saya lihat di data base nomornya belum ada dan saya balik ke nomor pengajuan ternyata itu adalah bulan-bulan zamannya pandemi masih tinggi-tingginya oh kemungkinan baru surat pengajuan tapi belum dibalas oleh pihak kuara iya oke kak mau tanyaan kak kalau di lembramuka ini nomor gudup itu sangat penting kak ya? penting karena nomor gudup itu adalah nomor gudupnya pramuka ya bukus depan untuk kelapa gading itu contohnya kan ada kode untuk kelapa gading ada 06 nah titik kemudian ada tiga akar di belakangnya misalkan 1, 0, 1 itu punya SD mana gitu kan baik SD, SMP, SMA memang satu penomoran jadi ada lima nomor dua di depan itu kelapa gading tiga di belakang itu nomor sekolah yang saya hampel untuk kelapa untuk pegangsaan itu tiga angka di belakang depannya satu kemudian untuk kelapa gading timur depannya dua misalnya jadi 101 201 untuk kelapa gading barat depannya itu angka tiga 301 06 titik 301 oke berarti nomor gudup itu sebagai alamat juga kak ya alamat pramuka kita ya bisa bisa diberikan alamat jika memang ada sinkron dengan datang peskelaran begitu karena tidak tidak juga nomor gudup itu misalnya dari SD SMP SMA itu berdasarkan selama ini berdasarkan surat pengajuan dari pihak sekolah urutannya seperti itu nah kemudian mungkin ada yang bertanya nih kak teman-teman ada yang belum tahu kalau kewarangan kelapa gading itu dimana ya kak oh ya untuk kewarangan kelapa gading mungkin awalnya disini daerah pegangsaan tapi ternyata lokasinya adalah punya PKG dan itu dipakai tekan negeri sekarang tekan negeri 1 kelapa gading tekan negeri ya tekan negeri 1 kan dulu kan tidak ada tekan negeri tuh sekarang ada tekan negeri ya itu untuk PKG pusat kegiatan guru kemudian dipakai para kreatif kewarangan gitu kan jadi ada ruangan nganggur kita pakai oke nah sekarang sekarang sudah menjadi tekan negeri oke nah untuk yang sekarang keluarganya ada skemnya dimana sekarang kita pindah ke atau kantornya di belakang koramil belakang koramil kelapa gading betul oh gitu kak ini kan di SDTL Mumin ada anak-anak siagah dan juga anak-anak penggalang kak motivasi kakak apa sih untuk mereka agar mereka terus semangat dalam ramukah mungkin dari kalau SDTL Mumin ada penggalang siagah ya ya itu aja berbuat baik setiap hari setiap hari berbuat kebaikan ya dahsyat sekali hasilnya apa namanya dengan berbuat baik setiap hari mungkin kita lupa buat yang tidak baik gitu kan dan akhirnya ya apa ber apa namanya berpengaruh kepada sifat dan watak kita selanjutnya jadi karakter oh gitu ya baik terima kasih ya kak atas menjara hari ini di chandarang mau tanya dengan Pak Imam Dikri Assalamualaikum Pak Imam Waalaikumussalam waalaikumussalam walaikumussalam ya ini di SDTL Mumin kan ada pramuka ya kemudian kita kan sering ada kemah ya Pak ya ada mukwayam Al-Quran nah itu keterangannya seperti apa tuh Pak? ya mukwayam Al-Quran itu diperuntukkan untuk suhasiswa orang-orang untuk lebih kepada religisnya yaitu keagama gimana anak-anak bisa menerapkan nilainnya agama yang ada sesuai dengan tutupan Al-Quran dan sunnah oke so benar jadi ketika itu kita kemah pramuka tapi di dalamnya ada salat tahajur dan sebagainya boleh lebih keterangannya lebih detail lagi Pak? jadi dalam kegiatan pramukaan itu kami juga mengadakan kemah gitu ya di dalam kemah itu sendiri juga mengadakan adanya obon keterampilan gitu ya kemudian juga disisipi dengan beberapa hal yaitu tidak melupakan mengenai ibadahnya terutama sholat-sholat yang wajib bahkan kita tambah dengan sholat tahajudnya sholat sunnahnya dalam rangka memperkuat keimanan dan ketahuan anak-anak sesuai dengan apa yang ada di dalam pramuka itu sendiri oh gitu berarti di randon acara mukwayam Al-Quran tadi itu ada yang namanya jadwal sholat tahajud juga betul ada ada semua baik pak terima kasih ya pak terima kasih oke eh kak sebenarnya mau nanya dikit dong ini ada komentar gak sih ketika misalnya ini ada pramuka kemudian ditambah lagi dengan Al-Quran dan sebagainya itu gimana kak itu malah bagus artinya pendalaman di bidang keagamaannya sangat masuk ke TKK-nya sangat sangat pas atau lebih mendalam itu lebih bagus akhirnya ketaklannya bukan hanya di lisan saja tapi langsung di praktekan oh gitu baik kak terima kasih ya pak apa namanya ya untuk sekolah sholat agama bagi Islam dan sebagainya itu bisa menjadi ciri khusus ya ciri khusus sekolahan oh gitu atau pangkalan ya baik terima kasih ya kak sama sekali baik teman-teman gak ada salahnya suatu ketika kita mampir ya ke kewarangan kelapa gari ya siap karena setiap hari Sabtu Minggu itu ada apa tuh kak kalau gak boleh tahu kak itu setiap hari sekarang sudah aktif dari penegak dari SMA SMK aktif untuk mengembangkan diri atau mencapai bantara ada yang melaksana mungkin ada satu dua yang pandega bahkan ada kemarin peramuka Garuda di kelapa gari sudah ada ya oh iya kita sudah ada dua kalau gak salah ya untuk peramuka Garuda ini Garuda penegak tiga karena yang datang dua yang satu kan jadi hasilnya tiga baik kak terima kasih kak semoga kewarangan kelapa gari semakin maju dan semakin jaya di udara di laut dan di mana-mana terima kasih kak ya dengan tadi wawancara Syantra dengan Pak Kak Sobirin dan juga Kak Imam Syantra selamat menikmati Dorado